Kita perhatikan bagaimana di media kita, bagaimana orang-orang kufar, al-Yahud, mereka membantai saudara-saudara kita, anak-anak kita. Jika kita membaca di dalam Al-Quran, bagaimana Fir'aun, sebelum kelahiran Nabi Musa AS, membantai bayi-bayi laki-laki dan masih menyisakan yang wanita. Namun, Zionis Yahudi tidak menyisakan laki dan wanita, tua dan muda. Semuanya dibantai dan dihabisi, disaksikan oleh seluruh dunia dan semuanya diam. Ashaidu an la ilaha illa Allah waحدahu la shariqa la, wa ashaidu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtera bihadihi ila yawm al-Qiyamah. Allah, ya ayuhu, al-Nas, at-t-quo, raj bisschen,忌in Allah'a hak-tukatih, wa ala tutang-tun-n, ila w'antum muslimon. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَسْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَبُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَ الْعُبُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارَ Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita dengan nikmat Islam yang dengan nikmat ini Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita setiap hal yang baik yang semestinya dilakukan oleh seorang Muslim yang memberikan kemaslahatan baginya di kehidupan dunia dan akhirat Allah telah menunjukkan kepada kita jalan-jalannya dan setiap hal yang menyebabkan seorang menderita hidupnya dunia dan terlebih lagi akhirat semua hal itu telah pula Allah subhanahu wa ta'ala peringatan kita di dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad bin Abdullah s.a.w. Demikan pula Nabi kita Muhammad bin Abdullah s.a.w. pun telah menyampaikan tentang bagaimana fase-fase perjalanan kehidupan umatnya yang terjadi dan apa yang akan bakal terjadi sepeninggal beliau dari masa-masa kejayaan dan demikian pula masa-masa keterpurukan yang di dalam salah satu sabdanya beliau s.a.w. bersabda dalam hadith tawban dan hadith ini disahikan Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsila ala hadith as-sahihahnya Nabi s.a.w. yang berkata yu-shaku an-tada'a bikum ul-umam kama tada'a l-akalatu ila kasatihah Nabi s.a.w. menyampaikan bahwa nanti akan datang zamannya akan tiba waktunya kalian akan dicabik-cabik kalian akan diperebutkan kalian akan dikonsumsi habis-habisan oleh banyak umat sebagaimana orang yang kelaparan masyarakat yang kelaparan memperbutkan makanan yang dihidangkan para sahabat terheran bertanya bagaimana itu bisa terjadi kita dibantai, dihabisi dan mereka dengan santainya melakukan itu dan Nabi tidak mengatakan satu umat, umam banyak umat yang melakukan itu dan kemudian kita tidak berkutik untuk melawan dan melakukannya para sahabat bertanya apakah ketika itu kita minoritas kita sedikit ya Rasulullah Nabi s.a.w. menyampaikan kalian di saat itu banyak tapi banyaknya kalian adalah seperti buih di lautan banyaknya kalian tidak ada manfaatnya banyaknya kalian tidak ada pendiriannya banyaknya kalian adalah distir dan dikontrol oleh yang lainnya sehingga kalian tidak tahu dan tidak bisa menentukan nasib kalian sendiri guthak seperti buih di lautan dan Allah akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut dari hati kalian dan rasa takut terhadap kalian sudah tidak ada di dalam hati-hati mereka musuh-musuh kalian tersebut dan Allah akan menanamkan di dalam hati kalian penyakit al-wahan para sahabat bertanya apa itu wahan Nabi s.a.w. menyampaikan cinta dunia dan takut mati jika kita melihat apa yang dialami oleh diri kita saudara kita yang kita lihat dan kita saksikan setiap menit setiap detik setiap jam kita perhatikan bagaimana di media kita bagaimana orang-orang kufar al-Yahud mereka membantai saudara-saudara kita anak-anak kita jika kita membaca di dalam Al-Quran bagaimana Fir'aun sebelum kelahiran Nabi Musa a.s. membantai bayi-bayi laki-laki dan masih menyisakan yang wanita namun Zionis Yahudi tidak menyisakan laki dan wanita tua dan muda semuanya dibantai dan dihabisi disaksikan oleh seluruh dunia dan semuanya diam ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah dan inilah kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan itu dan ketika sahabat bertanya ya Rasulullah apakah kita pada saat itu sedikit sehingga kita dihabisi dan kita diam saja kalian banyak jika kita melihat sensus tahun 2022 ikhwafillah umat Islam ini ada 2,2 miliar 2,2 miliar dan 2,2 miliar ini tidak berkutik kita hanya bisa menatap menangis berdoa dan tidak bisa berbuat apapun ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah banyaknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian banyaknya seperti buih dan memang benar Nabi sallallahu alaihi wasallam buih itu tidak punya pendirian buih itu tidak memiliki sikap buih itu sikap dan pendiriannya mengikuti arah gelombang ke kanan ke kiri timur barat tidak memiliki sikap sendiri karena jauhnya buih ini dari Al-Quranul Karim buih itu tidak bisa memberi manfaat maka peran umat Islam sudah tidak terlihat lagi di kehidupan umat manusia berbeda bagaimana ketika kita membaca di sejarah kejayaan Islam dan buih itu adalah tumpukan sampah itulah yang terjadi pada diri kita umat Islam waliyyadzubillah kita adalah tumpukan sampah peradaban kita sibuk dengan mengisi isi kepala dan isi hati kita dengan seperti jika kita mau tulis dan kita keluarkan apa yang ada di pikiran dan hati kita tidak lebih dari seperti koran-koran bekas yang tidak ada manfaatnya jauh dari bimbingan Quran dan sunnah Nabi SAW jauh dari apa yang semestinya kehidupan seorang Muslim dengan sikap dan pendiriannya dan ikhwafillah rahimani warahimakumullah buih itu tidak tahu kemana ujung nasibnya apakah dia akan dihempaskan di batu yang keras apakah mereka akan dibuang di tengah lautan mereka tidak tahu dan tidak punya sikap dan itu juga mengajarkan kepada kita bahwa umat Muhammad SAW adalah umat yang dimuliakan oleh Allah SWT bukan karena jumlah dan banyaknya tapi karena kualitasnya kualitas imannya kepada Allah SWT Allah SWT menegaskan di dalam Al-Quran betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah SWT dan inilah sejarah bagaimana Allah SWT memuliakan Islam tidak pernah terjadi di masa kejayaan Islam jumlah tentaranya umat Islam atau pasukannya kaum muslimin sejumlah dengan orang-orang di luar Islam sejumlah musuh-musuh mereka dari orang-orang kafir rata-rata adalah sepertiganya di perang badar di perang uhud di perang dan semua peperangan dan Allah memberikan contoh ketika di peristiwa Hunain di jumlah ketika jumlah umat Islam di jumlah pada perang Hunain ini sangat besar dan banyak karena besar dan banyaknya tidak sedikit dari umat Islam mengatakan kita tidak akan kalah karena jumlah kita sangat besar saat ini karena peristiwa Hunain setelah Fathu Makkah mereka ujub mereka bangga dengan jumlah yang besar ini dan Allah ingatkan ketika ternyata pasukan itu kocar kacir padahal ternyata pasukan ini pasukan yang terbaik panglimanya Muhammad bin Abdillahi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya ada khulafa'ur Rashidin Abu Bakar Umar Uthman Ali Muhajirin wal Ansar dan Allah ingatkan dan Allah ingatkan dan ingatlah ketika perang Hunain ketika kalian kagum dengan jumlah banyak kalian namun ternyata banyaknya kalian tidak memberi manfaat sedikit pun dan ikhwatal iman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa di saat itu ketika kalian dicabik-cabik secara habis-habisan Allah mencabut rasa takut musuh kalian terhadap kalian dicabut rasa takut musuh terhadap Islam bagaimana rasa takut itu Allah tanamkan kepada musuh-musuh Islam terdahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu bulan musuh sebelum bertemu aku mereka sudah ketakutan dan itu bukan hanya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan zaman khulafa'ur Rashid dan sesudahnya ketika di masa pertikaian antara Muawiyah dan Ali bin Abu Talib terjadi pecah perang saudara di antara mereka waktu itu Syam sudah dikuasai oleh umat Islam Suria dan sekitarnya orang-orang Nasrani tidak terima dengan kekalahan itu dan mereka mulai bergerak untuk membuat rencana mengambil alih Syam yang mereka mengetahui umat Islam sedang perang saudara dan itu diketahui oleh Muawiyah bagaimana Muawiyah mengusir pasukan Syam Romawi ini dia mengirimkan surat dia membuat satu surat dia bersampaikan di dalam surat itu dia mengatakan kepada orang-orang Nasrani di dalam surat ini saya mengendus apa yang kalian rencanakan dan kami memang sedang berkelahi dengan saya dengan saudara saya ini namun ketika rencana kalian kalian jalankan maka kami akan berdamai dan kami akan tidak akan biarkan kalian keluar dari Syam kami akan kejar sampai Romawi dan itu membuat mereka gentar dan ketakutan dan membatalkan rencananya dan di zaman dinasti Abbas ya subhanallah ada seorang wanita disakiti didolimi di Romawi seorang wanita yang mereka yang perempuan ini dilecehkan dihinakan di Romawi dan kemudian di penjaranya wanita itu berteriak sampai didengar oleh salah seorang pedagang umat Islam yang berada di luar benteng penjara tersebut dan itu disampaikan ketika dia pulang ke Baghdad dia sampaikan bahwa ada teriakan seperti ini di penjara orang-orang Romawi maka Muqtasim mengatakan aku penuhi panggilanmu dia mengirim surat kepada Raja Romawi wahai keturunan kera dan babi jika kamu tidak mulia kembalikan wanita yang kamu tahan dari saudaraku ini saya akan kirim pasukan yang ujung depannya di negerimu ujung akhirnya di negeriku dan akhirnya wanita itu dipulangkan dengan penuh terhormat itu sudah tidak ada itu hanya jadi kisah dan sejarah ikhwafillah dicabut oleh Allah apa yang menyebabkan ini kata Nabi SAW Allah tanamkan dalam hati kalian al-wahan kelemahan apa yang menyebabkan lemah itu cinta dunia dan takut mati Allah al-musta'an aku lukau lihada fastagfirullah alaikum fastagfiruh innahu huwal ghafur rahim Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah ada seorang ulama Islam hidup di tahun 30-an di masa perang dunia pertama selesai masa perang dunia pertama sebelum terjadinya perang dunia kedua beliau tinggal di Mesir dan beliau kemudian ditanya oleh seorang alim dari Indonesia yang bernama Basuni dari Kalimantan mengiringkan surat kepada Syed Muhammad Rasid Rila yang ada di Al-Azhar dan menanyakan kenapa kok kita mengalami kekalahan terus kita mengalami kekalahan dan kenapa di luar kita kok malah mereka jaya dan hebat dan kemudian beliau minta kepada Syakib untuk memberikan jawaban terhadap hal ini maka beliau menulis sebuah buku yang menjelaskan apa yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin beliau menyampaikan bahwa sebagian besar umat Islam bahkan bisa jika tidak bisa dikatakan keseluruhannya sebagian besarnya memeluk Islam dengan setengah hati tidak dengan sepenuh hati memeluk Islam dengan separuh hati tidak secara kafah hanya memilih mana yang enak dari ajaran Islamnya maka ketika mereka dituntut untuk berjuang dan berkorban nanti dulu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harga yang kemuliaan yang besar kepada generasi pertama umat ini dan jika kemenangan kata beliau jika janji Allah kemenangan kemuliaan perjuangan itu kemuliaan dan kejayaan itu diraih tanpa perjuangan maka para nabi adalah orang yang paling berhak untuk itu namun kita baca sejarah hidup mereka mereka dengan penuh perjuangan kalau jika kemenangan kejayaan itu hanya bisa diraih hanya dengan doa mereka jagonya doa para nabi para sahabat radiyallahu anhu jauh lebih hebat doanya dari kita namun mereka penuh dengan perjuangan dengan daarah dengan nyawa dengan harta mereka melakukan itu dan kemudian penulis ini Syakib Arsalan rahimahullah membandingkan bagaimana pengorbanannya negara barat pada saat itu ketika berusaha merebut Palestina di zaman itu dia menyampaikan dalam perang dunia pertama Inggris kehilangan 2 juta tentaranya Itali 1,6 juta tentaranya Jerman kehilangan berapa dan seterusnya dia menyebutkan daftar jumlah yang sangat besar dan bagaimana dengan kita dengan umat Islam ketika mereka mengumpulkan donasi bagaimana jutaan dolar pada saat itu terkumpul dan adapun bagi umat Islam hanya terkumpul hal-hal yang remeh jika pengorbanan yang dilakukan cuma sebegitunya dan anda mengharapkan balasan yang sedemikian besarnya ini tidak match tidak nyambung Allah subhanahu wa ta'ala ini terjadi ikhwafillah karena penyakit wahan yang ada di dalam diri kita setiap kita orientasinya dream kita mimpi kita cita-cita kita harapan kita dunia dan kita paling takut mati dan Nabi SAW telah menyampaikan dalam sabdanya yang lain jika kalian sudah bertransaksi dengan inah salah satu jenis transaksi riba Nabi SAW menunjukkan bahwa ketika hidup kalian sudah sangat erat dengan beragam model transaksi riba jika dahulu transaksi riba itu kita sebut dengan rentenir dan yang semisalnya sekarang pinjol menjadi sebuah transaksi yang paling lumrah di negeri kita saat ini tidak perlu harus mendatangi lembaga-lembaga riba untuk bertransaksi riba ketika kalian sudah hidup dengan riba dan kalian lebih suka bercocok tanam beternak dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala pasti ketika kita sudah orientasi dan mimpi dan semua harapan cita-cita kita fullnya adalah dunia bagaimana berharap jihad ketika menyebut jihad sudah gemeteran dari ujung kaki sampai ujung kepala ikhwafillah Allah akan tanam Allah akan salatallahu alaikum dhulla Allah akan liputkan kepada kalian kehinaan kalian semua akan hina la yanzi'uhu tidak akan dicabut kehinaan ini tidak akan dicabut terus kalian akan hina hatta terji'u ila dinikum sampai kalian mau rujuk mau kembali kepada agama kalian mau kembali kepada agama ini masuk islam dengan sepenuhnya jadilah seorang muslim bukan hanya ketika di masjid tapi ketika sendiri ketika di tempat kerja jadilah seorang muslim dimanapun kita berada jangan timpang sebelah di dalam memeluk islam takwa itu menjalankan perintah menjauhi larangan jangan sampai perintah kita tambah larangan kita hajar semuanya itu bukanlah takwa takwa takwalah kamu sebagaimana diperintahkan bukan sebagaimana seleramu ini mengajarkan kepada kita untuk kembali belajar dinul islam mengajarkan untuk bertakwa kepada Allah mengajarkan untuk kita taubat kepada Allah agar doa-doa kita diijabah oleh Allah agar diri kita saudara-saudara kita ditolong oleh Allah tanpa perubahan dalam diri kita maka nasib umat ini tidak akan pernah berubah jangan pernah memikirkan untuk merubah pemerintahan merubah sana dan sini karena Allah berjanji perubahan itu terjadi Allah tidak akan merubah keadaan dan nasib satu kaum sampai merekanya sendiri yang mau berubah jangan berharap orang lain berubah kitanya yang harus berubah maka kondisi umat ini akan dirubah oleh Allah barilah kita berdoa memohon kepada Allah semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan kehilafan dan dosa-dosa kita semoga Allah menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebenaran dan memudahkan kita untuk mengikuti kebenaran tersebut dan menunjukkan kepada kita jalan-jalan kerusakan dan kebatilan dan memudahkan kita untuk menjauhi hal-hal tersebut Allahumma salli wasallim wabarik ala abdika wa nabiyyika muhammad Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minan al-ahyai minhum wal amwati ya qadiyal hajad Allahumma arina al-haqqa haqqa warzukna atiba'ah wa arina al-batila batila warzukna ajtinaabah Allahumma a'izzal islam wal muslimin Allahumma a'izzal islam wal muslimin Allahumma Allahumma ma'adina ila sawa'ik ila sabilik ila sawa'ik sabil ya rabbal al-alamin Allahumma alayka bil-yahood Allahumma alayka bil-yahood fa'innahum la yujizunak wa innaka anta al-azizul qawiyy al-matin la ilah ila anta subhanaka inna kunna minal zalimin Allahumma afir lana walidina warham huma kama rabba wuna sigara Rabbana hablana min azwajina wa zhriyatina qurta ayun wajajalna lalimuttaqina imama Rabbana agfir lana walikhwanina الذina sabakuna bil-imam wala tajjal fi kulubina ghilla lillazina amanu Rabbana innaka rauf rraim Rabbana atina fi الدنيا حسana وفي الاخرة حسana وقina ذاب النار wa sallallahu ala abdika wa nabiyika muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alameen aqimis salaat